Terkait adanya informasi yang berisikan gambaran skema pembagian grup Liga 2 Yang akan berlangsung di bulan Oktober mendatang Dalam skema ini Sriwijaya FC berada di grup A bersama dengan Semen Padang Muba Bubble United, PSMS Medan, PSPS Riau, dan AA Tiga Naga Menanggapi hal ini Sekretaris PT SOM Faisal Mursid mengatakan Pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari PT LIB Ataupun PSSI mengenai skema pertandingan dan regulasi kompetisi Dan dengan adanya skema yang beredar sekarang ini Faisal mengaku keberatan dengan adanya tim Sumatera dalam satu grup Yang mana pada rapat virtual lalu Pihaknya sudah menyampaikan mengenai pembagian tim yang proporsional dan merata Jadi sampai dengan hari ini Bahwa kita belum mendapat skema pembagian grup dari PSSI Terutama dari PT LIB yang saya bahas Mengenai pembagian grup dan regulasinya belum kita terima Iya jadi kan sebenarnya di awal kemarin sudah disampaikan juga di rapat virtual dengan PSSI Bahwa pembagian grup itu kita inginkan profesional ya Terutama ada tim lain juga mengusulkan begitu Namun kita lihatlah nanti Kita tunggu regulasi dan pembagian grup skema daripada pertandingan Liga 2 nanti Ia menambahkan jika memang nantinya skema pembagian grup yang beredar sekarang benar terjadi Sriwijaya FC tetap optimis Bisa tetap melaju ke Liga 1 musim depan S.A.P.M. Sriwijaya TV